Nah, pada akhirnya kita mesti menyimpulkan apa yang bisa kita tarik manfaatnya bagi kebutuhan politik demokratis di Indonesia sekarang dari ketiga konsep mengenai masa itu. Dari ketiga jenis paparan, dari kepaparan tadi itu, maka kita bisa melihat bahwa masa itu dengan bahasa ini itu bersifat profesional. Dia tidak bisa kita ambil atau kita libatkan secara permanen. Dalam momen di mana dibutuhkan satu bangunan politik transformatif terhadap demokrasi, kita politik membutuhkan masa. Persis seperti bagaimana Indonesia pada era reformasi membutuhkan masa untuk menjatuhkan satu rezim otoriterian. Nah, akan tetapi di dalam satu masyarakat demokratis yang sudah mapan, di mana nilai-nilai demokrasi sudah terinstitulasi dalam berbagai macam kelembagaan politik, di mana ide adalah pokok tentang demokrasi dan politik itu berada secara terbuka dan dibicarakan, perlibatan masa dalam pengerti sebagai satu pikiran kolektif itu justru sudah kurang diperlukan. Kelembagaan yang diperlukan justru adalah bagaimana mendidik dan mentransformasikan masa menjadi warga yang sadar. Itu kebutuhan-kebutuhan demokrasi justru sebaliknya di dalam masyarakat yang sudah mapan demokrasinya, orang tidak lagi memerlukan masa untuk membangun demokrasi. Nah, tapi yang ketiga, dengan mempertimbangkan pikiran Kaneti, di dalam, persis dalam demokrasi, Kaneti menulis juga dalam kerangka sebagai korban dari era Holocaust ya, bahwa kebutuhan orang untuk berkumpul, kebutuhan orang untuk membangun solidaritas dalam kestaraan itu tidak pernah bisa dilenyapkan. Dia bersifat konstitutif dalam pendirian alamnya manusia. Nah, oleh karena itu, kita, dari Kaneti kita mendapatkan pemahaman bahwa selain rasionalitas, selain sikap, selain kekuatan, selain kekuatan, apa, daya determinasi individual subjektif, untuk membangun satu kehidupan politik lebih sehat, memang setiap orang akan lebih baik apabila dia juga mau, atau mampu bergabung, membangun satu hubungan yang kebersamaan dengan yang lain, dimana di dalam situ, ide-ide tentang kestaraan dan solidaritas itu bisa ditumbuhkan terus. Saya kira itu saja tentang masa, demokrasi, dan kuasa.